Dan saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat, tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Roma Irama, Imaduddin, Gus Abbas, dengan para Habib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah, ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Lalu ini turunan Habib ini, Imam Bonjol coba, dibilang itu Habib sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namamu gardam itu bisa membentak malaikat mongkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu. Lalu disiksa oleh malaikat mongkar nakir, keluar kakek saya, panggil mongkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib begitu Pak? Tidak. Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Khabis Kurey Syihab bagus. Saya punya Habib Alwi Syihab bagus. Habib Syih saya kenal bagus sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di pesuruhan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib-habib ini mengklaim-klaim begitu. Dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya. Karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri, itu bangkit. Apalagi kemudian ada kemalsuan kuburan-kuburan itu ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersihara ke situ ini karena atas fatwa Habib Syibir. Di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan pendahulu kita yang menjadi terserang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu. Bukan hanya katanya-katanya. Karena ketika Roma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda. Dengan Roma Irama, kamu bohong. Tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah itu bukan Roma Irama yang membuktikan. Netizen, ini Habib ini tanggal sekian bilang ini, ini, dengar. Ini Habib ini sampai tujuh. Maksud saya, saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga. Tidak apa-apa. Bangsa kita juga. Tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan, kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini, Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu. Untuk menyatakan kemerdekaan. Kita tahu yang bantu itu Jepang. Namanya Maida. Iya kan? Laksamana Maida ya? Laksamana Maida yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan, biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya saja. Di kantor dan di Maida. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weissdekter yang mendirikan tiga serangka. Ya Belanda juga. Orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Loh kenapa? Kalau dikirim oleh Habib. Kita sendiri yang paling dominan. Yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya. Rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya mendukung Romai Rama. Ya.